Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Indepus Pita Perawansyah, salah satu mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, NPM saya 20811-0043. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang daya tarik interpersonal. Apa itu daya tarik interpersonal? Daya tarik interpersonal adalah kesukaan pada orang lain. Daya tarik interpersonal ini akan membentuk atau menimbulkan rasa suka pada seseorang. Daya tarik interpersonal juga merupakan salah satu faktor penentu ketika seseorang ingin berhubungan dengan orang lain. Ketertarikan interpersonal adalah sikap seseorang mengenai orang lain di mana ketertarikan meliputi evaluasi sepanjang suatu dimensi yang berkisar dari sangat suka hingga sangat tidak suka. Definisi daya tarik fisik adalah kombinasi karakteristik yang dievaluasi sebagai cantik atau tampan pada ujung yang paling ekstrim dan tidak menarik pada ujung yang lain. Definisi derajat daya tarik fisik Derajat daya tarik fisik adalah aspek-aspek penampilan seseorang yang dianggap oleh orang sebagai menarik atau tidak menarik secara visual. Daya tarik fisik dan evaluasi interpersonal Penampilan fisik mempengaruhi berbagai jenis evaluasi interpersonal, termasuk rasa suka, penilaian terhadap bersalah dan tidak bersalah di peladilan, dan hal-hal lainnya. Menurut Brinkham, mendefinisikan daya tarik internasional mempunyai faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama kesamaan atau similarity, kita cenderung menyukai orang yang sama dengan kita dalam sikap, nilai latar, belakang, dan keberbagian. Dan yang kedua kedekatan atau proximity, orang cenderung menyukai mereka yang tempat tinggalnya berdekatan. Persahabatan lebih mudah timbul atau tumbuh diantara tetangga yang berdekatan. Yang ketiga keakrabat atau familiarity, kekerapan terhadap berhadapan dengan seseorang akan meningkatkan rasa suka kita terhadap orang itu. Yang keempat daya tarik fisik, dalam masyarakat kita biasanya muncul setioritif daya tarik fisik yang mengasumsikan bahwa apa yang cantik adalah yang baik. Yang kelima kemampuan atau ability, ketika orang lain memberi genjur, sejaran atau konsekuensi positif pada kita, maka kita cenderung ingin bersamanya dan menyukainya. Yang keenam, tegalan emosional atau stres. Bila orang berada dalam situasi yang mencemaskan atau menakutkan, ia cenderung menginginkan kehadiran orang lain sehingga timbul rasa suka pada orang tersebut. Yang ketujuh, perasaan atau mood. Kita cenderung tertarik atau suka kepada orang di mana kehadirannya berbarengan dengan munculnya perasaan positif, bahkan meski perasaan positif yang muncul tidak berkaitan dengan penelakuan tersebut. Teori-teori daya tarik interpersonal Yang pertama, teori kognitif. Teori kognitif menekankan proses berpikir sebagai dasar yang menentukan tingkah laku. Tingkah laku sosial dipandang sebagai suatu hasil atau akibat dari proses akibat. Jika seseorang berpikir bahwa orang lain dapat memberikan keseimbangan terhadap apa yang kita cari, maka kemungkinan besar kita akan melukai ini. Dan dua, teori penguatan. Teori penguatan berusaha menemukan bagaimana ketertarikan datang untuk pertama hari. Dasar teori ini cukup sederhana, yaitu bahwa orang ditarik oleh hadiah dan ditolak oleh hukum. Semua ketertarikan antar pribadi diterangkan dalam hal belajar di mana untuk berhubungan secara positif dengan hadiah. Berhubungan secara dan untuk negatif dengan perasaan hukuman. Kita kemudian akan lebih suka menjadi tertarik kepada orang-orang yang menghadiahin atau menghargai kita daripada orang-orang yang menghukum kita dengan ketikan atau menghina kita. Ketiga, teori interaksionis. Teori ini dikembangkan di dalam situasi alamiah di mana suatu keputusan selalu dihubungkan kepada situasi sosial di mana seseorang menunggukan dirinya. Teori ini lebih menetik beratkan pada ketertarikan antar pribadi sebagai suatu konsep. Kesimpulannya, daya tarik interaksional sebagai satu keceruntungan untuk menilai seseorang atau suatu kelompok secara positif dan berperilaku secara positif, sesuai apa adanya. Faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut adalah kesamaan atau similarity, yang kedua kedekatan atau proximity, daya tarik fisik, dan lain-lain. Daya tarik interaksional berujuk pada suatu sikap mengenai orang lain. Evaluasi interpersonal semacam itu berada pada suatu dimensi yang bersekisar dari suka hingga tidak suka. Setiap orang akan disukai oleh beberapa individu dan tidak disukai oleh individu yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb